kenapa gak pernah bikin saran buat HP second ya karena kami tidak bisa menyarankan HP second kaminya yang gak bisa menyarankan kalian mau beli mah terserah ya yang jadi masalah adalah gini kita bisa menyarankan spesifikasi tertentu yang mungkin sekarang harganya udah turun yang mungkin masih menarik tapi asumsinya adalah kalau kondisinya semuanya normal problemnya HP second apakah pasti bisa dijamin normal? kan gak bisa gak tau yang pake sebelumnya gimana ya mungkin dalam kondisi dia pake sebelumnya masih bagus-bagus aja tapi setelah kalian pake karena sudah ada retak rambut yang halus sudah sempet jatuh tapi gak ada masalah apa-apa pas sampai di kalian baru terjadi tuh pecahannya, patahannya, rusakannya segala macem atau konektornya copot segala macem jadinya nanti rusak terus yang salah siapa? yang menyarankan kami dong yang nyaranin nah itu sebabnya kami tidak bisa menyarankan HP second dan Terima kasih.